Dan langsung saja kita akan pantau bersama kondisi di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta Tenggerang. Sudah ada jurnalis CNBC Indonesia, Serliana Salsabila di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Ya, halo selamat siang. Serliana, bagaimana kondisi di Bandara Soekarno-Hatta? Apakah terpantau banyak calon penumpang mas kapayang memadati bandara? Ya, Sinta dan juga Pemirsa, puncak arus mudik untuk libur perayaan Natal dan Tahun Baru diperkirakan akan melonjak pada hari ini dan esok, yaitu pada tanggal 23 sampai 24 Desember 2022. Dan pada hari ini, yaitu Jumat 23 Desember 2022, tercatat sebanyak 142 ribu penumpang yang akan melakukan penerbangan, yaitu dan penerbangan itu sebanyak 1.041. Dan berdasarkan pantauan tim liputan CNBC, kami mendapati adanya kenaikan tarif tiket pesawat, yaitu kurang lebih sekitar 50 persen, dan untuk kisaran harganya itu masih diserahkan kepada masing-masing mas kapay. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Angkasa Pura II, mereka telah melakukan penambahan sejumlah fasilitas di Bandara Soekarno-Hatta, diantaranya seperti penunjang protokol kesehatan COVID-19, fasilitas kenyamanan penumpang, dan fasilitas keselamatan penumpang. Ya, Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Tangerang, Seliana Salsabila, dan Ari, tim liputan CNBC. Kembali ke studio, Sinta. Baik, terima kasih. Seliana Salsabila melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali.